Kepala Lapas Parepare Indra juga mengatakan pihak Lapas Parepare akan melakukan tutupan suni atau sel selama seminggu, kemudian pencaputan remisi untuk tahun ini. Jadi terkait kasus pengancaman oleh seorang warga binaan Lapas Pare atas nama Johan, dari hasil pemeriksaan kami yang bersangkutan sudah mengakui bahwa dia yang melakukan telepon ancaman kepada rakan wartawan, sindo atas nama Darwati kemarin dan hari ini direncanakan pihak Polres akan melakukan pemeriksaan lanjut. Dan langkah yang kita ambil yang bersangkutan adalah lakukan tutupan suni atau sel selama seminggu. Selain itu ditemukan juga pengunjung yang membawa keratu chip untuk tahanan kasus narkoba. Dari Lapas Kota Parepare, Wahyu PareTV mengabarkan.